Berusaha menghindari sepeda motor, bus malam syarat penumpang mengalami kecelakaan di jalan Wattes, Purworejo, km 10, Temon, Kulon, Progo, Yogyakarta. Bus pahala kencana yang mengangkut 34 penumpang terjun ke selokan di sisi jalan setelah menabrak sepeda motor Kamis malam. Akibatnya, nama orang penumpang dan pengendara motor mengalami luka-luka. Mereka dilarikan ke rumah sakit Rizki Amalia Temon untuk mendapatkan penanganan medis. Kasus ini tengah diselidiki saat lantas Pores Kulon, Progo. Kampanye Keselamatan Armada Transportasi Laut, Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan bersama Dishub DKI Jakarta, tinjau dan sosialisasi di Pelabuhan Kaliadam, Penjaringan Jakarta Utara. Sosialisasi kepada sejumlah operator dan ABK kapal laut angkutan umum tradisional. Kemenhub menegaskan seluruh armada angkutan laut tradisional yang ingin beroperasi harus bersertifikasi. Selain itu, Kemenhub memberikan bantuan 200 live jaket. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan penanda tanganan konsensi pembangunan dan pengusahaan Pelabuhan Terminal Kijing di Pontianak, Kalimantan Barat. Penanda tanganan dilakukan antara Dirjen Perhubungan Laut dengan PT Pelindo II atau Indonesia Port Corporation. Nantinya Pelabuhan Kijing akan dibangun dengan standar internasional dan terbesar di wilayah Kalimantan Barat. Sehingga diharapkan semakin memperlancar konektivitas laut dan membantu percepatan perekonomian di wilayah tersebut. Tim Liputan melaporkan untuk NET.